5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah Pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Dayu bermain peran menjadi dokter kecil Ia menjelaskan tentang cara menjaga kebersihan pekarangan rumah kepada adiknya Misalnya menjaga kebersihan halaman depan dan belakang rumah Nah ini adalah penjelasan Dayu kepada adiknya Pekarangan rumah bersih sehingga keluarga sehat Pekarangan rumah tempat bermain bersama kakak dan adik Pekarangan rumah juga tempat menanam bunga dan tanaman obat keluarga Tanaman bunga dan tanaman obat keluarga akan indah apabila dirawat Kebersihan pekerangan rumah Halaman rumah wajib untuk dijaga Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan pekarangan rumah Halaman rumah harus sering disapu Sampah-sampah yang berserakan harus dibuang ke tempatnya Selokan harus dibersihkan agar air mengalir dengan lancar Rumput yang mengganggu tanaman juga harus dibersihkan Dengan demikian pekarangan rumah akan bersih, asri dan indah Keluarga pun akan sehat Adik-adik bacaan ini tentang pekarangan yang bersih dan sehat loh Apakah di rumah kalian, kalian memiliki pekarangan, taman atau halaman? Bagaimana keadaan pekarangan kalian? Bersih atau kotor? Kalau keadaannya bersih itu cukup bagus adik-adik Tapi kalau kotor harus kalian bersihkan Contohnya disini membersihkannya itu dengan menyapu Lalu mencabuti rumput atau memotong rumput yang mengganggu tanaman Membersihkan selokan supaya airnya mengalir dengan lancar Mengapa Kak Citra selokan atau kot itu harus dibersihkan? Nah kalau selokan atau kot itu mampet dan ada gendangan air Nanti bisa menjadi sarang nyamu adik-adik Dan kalau hujan bisa menyebabkan banjir Maka selokan itu harus dibersihkan Agar airnya mengalir dengan lancar Dan sampah-sampah yang berserakan di halaman Atau di pekarangan juga harus dibuang ke tempat sampah Adik-adik amatilah gambar berikut dengan teliti Nah ini ada gambar keluarga Dayu yang sedang membersihkan halaman Coba lihat gambar yang pertama Apa yang dilakukan Dayu dan ibunya? Ya menyapu halaman atau pekarangan Gambar yang kedua Apa yang dilakukan oleh Ali adik Dayu? Ya mencabuti rumput yang mengganggu Lalu gambar yang ketiga Apa yang dilakukan oleh ayah? Ya ayah membersihkan selokan atau kot Supaya tidak mampet Adik-adik berdasarkan gambar ini Kita bisa membuat laporan Cara menjaga kebersihan pekarangan rumah Berikut ini adalah cara menjaga kebersihan pekarangan rumah kita Yang pertama menyapu pekarangan rumah kita setiap hari Membuang sampah yang berserakan Menyirami tanaman dan mencabut rumput-rumput liar Dan membersihkan selokan atau got Agar tidak tergenang atau mampet adik-adik Itu tadi cara menjaga kebersihan pekarangan rumah Adik-adik Dayu dan keluarga itu menjaga kebersihan pekarangan rumah bersama Mereka telah menunjukkan persatuan dalam keluarga Persatuan dalam keluarga itu banyak manfaatnya loh Sebaliknya hidup tidak bersatu pun juga ada akibatnya Apa Kak Citra manfaat dari persatuan dalam keluarga Lalu apa akibatnya jika dalam keluarga tidak ada persatuan Yuk kita simak bersama-sama Nah disini manfaat adanya persatuan dalam keluarga Adalah pekerjaan akan cepat selesai Jika dilakukan bersama-sama Jika ada persatuan dalam keluarga Lalu manfaat ada persatuan dalam keluarga yang lain apa Tercipta persatuan dan kesatuan Itu manfaatnya ya Kalau ada kebersatuan dalam keluarga Pekerjaan akan menjadi lebih ringan Mempererat persaudaraan dan keluarga akan menjadi harmonis Itu manfaat sikap bersatu dalam keluarga Tetapi jika tidak ada kebersatuan ya Tidak ada persatuan dalam keluarga Akan menghasilkan akibat yang buruk juga adik-adik Yang pertama disini contohnya pekerjaan lama selesainya Itu kalau kita sedang kerja bakti ya Kalau tidak ada persatuan Tidak ada kerjasama di dalamnya Otomatis pekerjaan akan lama selesainya Lalu terjadi pertengkaran Pekerjaan menjadi berat Timbul permusuhan Dan keluarga menjadi tidak harmonis Ini akibat kalau tidak ada persatuan dalam keluarga Nah adik-adik pilih yang mana Yang pilih ada persatuan dalam keluarga Atau tidak ada persatuan Tentunya pilihnya yang ada persatuan ya Karena sangat besar manfaatnya Amati apa yang dapat kamu temukan terhadap isi gambar Nah disini kalian tahu bahwa Ali sedang mencabuti rumput Ternyata dinding pekarangan Ali Itu terbuat dari konblok Nah ini ya dindingnya yang berwarna abu-abu Nah konblok ini berbentuk segi 6 Adik-adik sudah belajar di pembelajaran sebelumnya tentang bangun datar Nah konblok itu berbentuk segi 6 Permukaan konblok itu berupa bangun datar Bangun datar kemarin mempunyai sisi atau ruas garis Mempunyai sudut dan mempunyai titik sudut Mari kita ingat lagi adik-adik tentang sisi atau ruas garis Sudut dan titik sudut Nah garis ini ya garis ini Yang berupa garis ini disebut dengan sisi atau ruas garis Lalu pada ujung setiap garis pertemuan dari dua garis Itu ada yang namanya sudut Di ujung sudut ya di ujung sudut itu ada namanya titik sudut Berarti konblok ini bentuknya segi 6 Maka jumlah sisinya ada berapa kita hitung Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Jadi sisinya ada enam Lalu sudutnya ada berapa Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Dan titik sudutnya juga ada enam Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Berarti banyak sisinya ada enam Banyak sudutnya enam Dan banyak titik sudutnya juga ada enam Yuk kita ingat lagi tentang bangun datar Nah disini ada segitiga sama sisi Kita masih ingat ya bahwa segitiga itu pasti memiliki sudut Titik sudut dan sudutnya itu sendiri ada tiga Adik-adik ya Lalu ada segitiga sama kaki Itu juga sama Jumlah sisinya tiga Titik sudutnya tiga Sudutnya juga ada tiga Lalu jenis segitiga yang lain ada segitiga siku-siku Itu juga sama jumlahnya Lalu ada segitiga sembarang Nah segitiga sembarang itu sisinya juga tiga Titik sudutnya tiga Dan sudutnya juga ada tiga Lalu ada bangun segi empat Contohnya belah ketupat Namanya saja segi empat adik-adik Berarti sisi sudut dan titik sudutnya itu juga ada empat Ini belah ketupat Lalu ada layang-layang Layang-layang ini juga termasuk segi empat Maka jumlah ruas garisnya atau sisinya empat Titik sudutnya empat dan sudutnya juga ada empat Lalu segi empat berikutnya ada persegi Nah ya Persegi lalu ada persegi panjang Sama jumlahnya Jumlah sisi sudut dan titik sudutnya Segi empat berikutnya ada jajar genjang Itu juga sama Lalu ada trapezium Itu jumlah ruas garis Titik sudut dan sudutnya juga sama Yaitu empat Lalu disini ada segi lima Tadi ya Segi lima itu jumlah ruas sisinya Atau ruas garisnya ada lima Titik sudutnya juga ada lima Sudutnya juga ada lima Ya adik-adik ya Segi enam Segi enam juga ada jumlah ruas garisnya ada enam Titik sudutnya enam Dan sudutnya juga ada enam Yang terakhir adalah lingkaran Nah lingkaran ini yang unik adik-adik Lingkaran itu hanya memiliki satu ruas garis Sedangkan titik sudutnya nol Dan sudutnya juga nol adik-adik Jadi perlu kalian ketahui ya Sekarang kita lihat disini Hitunglah banyak sisi sudut dan titik sudut Pada bangun-bangun datar berikut ini Nah yang pertama yang soal nomor satu Ini namanya segi enam Atau segi lima Ya Kak Citra Sebutkan ini adalah segi lima Berarti banyak sisinya ada berapa? Ya ada lima Sudutnya ada lima Dan banyak titik sudutnya juga ada lima Sekarang gambar nomor dua Berapa banyak sisinya? Kita hitung ya Satu Dua Tiga Empat Lima Berarti banyak sisinya ada lima Lalu ada berapa banyak sudutnya? Ya banyak sudutnya juga ada lima Banyak titik sudutnya adik-adik? Satu Dua Tiga Empat Lima Banyak titik sudutnya juga lima Kita lihat gambar bangun datar berikutnya Yuk kita hitung berapa banyak sisi Satu Dua Tiga Empat Lima Berarti ada lima Banyak sudutnya? Ya banyak sudutnya kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Berarti ada lima juga Maka titik sudutnya juga ada lima Bangun yang keempat adik-adik Coba hitung Berapa banyak sisinya? Ya bagus ada empat Lalu ada berapa banyak sudutnya? Ya sudutnya juga ada empat Lalu ada berapa titik sudutnya? Titik sudutnya juga ada empat Wah adik-adik hebat ya Sekarang adik-adik Amati berbagai benda yang berupa bangun datar di sekitarmu Hitung banyak sisi, sudut, dan titik sudut dari setiap benda tersebut Contohnya disini Kak Citra Ubin Nah ubin itu banyak sisinya empat Sudutnya empat Titik sudutnya empat Itu termasuk dalam bangun datar segi empat Contoh lainnya ada jam dinding Nah jam dinding yang berbentuk lingkaran Berapa banyak sisinya? Oh banyak sisinya ada satu Banyak sudutnya? Nol ya adik-adik ya Lalu banyak titik sudutnya juga? Nol juga Dan bentuk bangun datarnya adalah lingkaran Benda berikutnya adalah televisi Nah televisi kalian berapa ya sisinya? Oke ada empat Berapa sudutnya? Ada empat juga Berapa titik sudutnya? Iya ada empat juga Dan bentuk bangun datarnya adalah segi empat Adik-adik bisa ya membuat tabel seperti ini Lalu sebutkan nama benda-benda yang ada di sekitar kalian Tulis ciri-cirinya dan bentuk bangun datarnya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema empat subtema satu pembelajaran yang keenam Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi Terima kasih.